Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami anak desa kreatif Nah kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait bagaimana cara mengikat jaring untuk pelampungnya ya yang baik dan benar dan pastinya sangat cepat ya dan cara ini Insyaallah sangat mudah dipahami dan pastinya sangat cocok untuk pemula ya jadi bagaimana kelanjutan video ini stay terus di channel ini jadi baik tanpa berlama-lama langsung saja langsung saya perlihatkan tekniknya jadi caranya yang pertama itu untuk pengikatan awal dikasih lebih tadinya gunanya untuk apa nanti kalau jaringnya dipasang di laut atau di sungai itu mudah diikatkan ya jadi jangan terlalu pas ya ukurannya dikasih lebih setengah meter atau berapa ya sesuai dengan keinginan kita kemudian yang terakhir ini di terakhir ini saya kasih lebih memang sengaja kasih lebih lubang jaringnya karena ini kan termasuk halus dikhawatirkan kalau paling pinggir itu cepat putus ya jadi makanya langsung saya double kemudian selanjutnya langsung kita ikat oke seperti ini ya kali nya saya gunakan tali nomor 50 ya untuk pengikatnya nah seperti ini bisa dilihat nah jadi untuk sahabatku yang mungkin ingin belajar nah bisa tonton tutorial ini ya dua oke kita double tiga kali sampai tiga kali ya nah oke hasilnya seperti ini hasil ikatannya seperti ini kemudian kita repatkan pelampungnya baru kita pegang seperti ini nah seperti ini ya kemudian kita tarik seperti ini ya kemudian kita ikat lagi sampai tiga kali sahabatnya sampai tiga kali pelan-pelan supaya hasilnya kuat kenapa tiga kali ya supaya hasilnya kuat sahabatnya oke nah ini tidak dikhawatirkan keluar atau terlepas sikatannya nah ini sudah jadi satu sahabat ya kemudian selanjutnya saya kasih lihat dua ya supaya jelas jadi untuk pengukurnya ini kita sandarkan di pelampung yang sudah diikat kemudian kita ambil lagi yang mau diikat kita ukur dulu sampai di kalimatanya jadi ukuran jaring ini ukuran 1 inch per 2 016 ya ukuran jaringnya untuk perantara pelampung antar pelampung ini 28 ya terkait ukuran pelampungnya saya gunakan 36 cm untuk timah nanti 39 cm ya untuk ukuran timahnya jadi bedanya itu 33 cm ya Nah mungkin ada yang bertanya kenapa harus dilebihkan di bawah ya seperti itulah rumus jaring harus panjang di bawah karena kapan panjang di atas yakin dan percaya jaringnya nanti ketika dipasang di sungai atau di laut itu akan tergulung ya di paling tidak harus agak panjang di bawah hasilnya tapi jangan juga terlalu panjang sekali ya karena jelek juga ya Nah seperti ini kita ikat dua kali untuk ikatan simpulnya kemudian kita double seperti ini ya jadi kalau teknik mengikat saya walaupun sebenarnya dua kali ini sudah sudah bisa namun kalau untuk pemula untuk menguatkan ikatannya saya sarankan gunakan tiga kali ya beda kalau yang yang sudah berpengalaman memang maksudnya sudah terbiasa mengikat itu tidak dikhawatirkan tidak diragukan lagi kalau hanya dua kali diikat ya tapi kalau untuk eh masih proses belajar ya harus saya sarankan diikat dua tiga kali ya karena biasa ikatan ikatannya ini atau simpulnya ini sering terlepas ya kalau seri sudah seri keseringan goyang Oke jadi ini sudah dua hasilnya saya kira sudah bisa dipahami terkait cara memasang atau cara mengikat pelampung jaring ya jadi untuk jaring ini ini sangat cocok untuk dipasang di sungai maupun di pinggir laut ya karena target utamanya ini adalah ikan balanak atau sejenisnya termasuk ikan bandeng juga biasa juga ditahan kalau jaring seperti ini karena jaring ini sangat halus pastinya sangat bagus untuk menggulung ya menggulung ikan yang besar-besar karena ini ukurannya ukuran dua jari ya jadi mungkin ada sahabatku nanti yang ingin konsultasi terkait ukurannya mungkin atau mungkin ada yang ingin bertanya-tanya terkait jaring silahkan nanti saya simpan nomor HP saya di link deskripsi ya silahkan di cek di sana oke terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati